Intro Masih bersama saya Shifa Uliya dalam berita Kaltim hari ini Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini Intro 9 hari menjalani rehabilitasi balita yang meminum air dari botol bekas nyabu dipulangkan Kondisinya seperti apa? Ikuti di segmen 1 berita hari ini Intro Di balik papan terdapat satu lokasi wisata berbeda yang menawarkan kebun bambu sebagai objek utama Intro Pleno penetapan pemilih berlangsung di berbagai daerah Di PPU polisi dan KPU tanda tangani kesepakatan pengamanan pemilu Intro Jumat 16 Juni 2023 Pria yang digelandang polisi ini bernama Romanus Loren Pekerja kebun kelapa sawit di Sabin Tulung, Muarakaman, Kutai, Kartanegara Romanus ditangkap polisi karena menghabisi Suparya di Selamet Seorang juru tagih dengan menggunakan pisau dapur Romanus sakit hati dengan perkataan korban Intro Jumat 16 Juni 2023 Pria yang digelandang polisi Polda Kaltip ini merupakan tersangka tindak pidana perdagangan orang Bersamanya disita barang bukti uang tunai dan ponsel yang digunakan sebagai sarana untuk bertransaksi Perkara ini diungkap di 9 kabupaten dan kota dengan korban berjumlah 29 orang dan tersangkanya 26 orang Minggu 18 Juni 2023 Mobil Avanza bernomor polisi KT 1769NT rusak usai menabrak pikap di jalan Abdul Wahab Syahrani Samarinda Ulu Bermula saat Avanza melaju dari simpang 4 air hitam dan tiba-tiba kehilangan kendali Kerasnya tabrakan tersebut menyebabkan Avanza terjun ke parit Senin 19 Juni 2023 Permukiman di jalan Laksamana RT2 Gunung Tabur Kabupaten Berau terbakar Api cepat meluas karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu Kebakaran tersebut diawali munculnya kepulan asap dari salah satu rumah dan tak lama setelahnya muncul kobaran Untuk memadamkan api petugas mengerahkan 7 mobil pemadam dari Tanjung Redep, Teluk Bayur, dan Gunung Tabur Senin 19 Juni 2023 Aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia berdemonstrasi di kantor Pertamina Patraniaga Jalan Cendana Samarinda Ini dilakukan menyusul kelangkaan gas melon atau gas LPG ukuran 3 kg di pasaran Pedemo menyampaikan 3 tuntutan Yakni mendesak Pertamina Patraniaga segera mengevaluasi sistem distribusi gas melon Menindak distributor nakal dan menambah kuota Selasa 20 Juni 2023 Petugas gabungan BPBD dan tentara menggelar simulasi penanganan bahaya kebakaran hutan dan lahan Ini dilakukan untuk kesiap siagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan Kegiatan seperti ini rutin mereka lakukan jelang musim panas Selasa 20 Juni 2023 Menko Polhuka Mahfud MD menegaskan Bahwa Kalti merupakan salah satu daerah rawan melanggar aturan pemilu Itu ditegaskannya dalam diskusi penanganan tindak pidana pemilu di wilayah Kalimantan Yang menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki strategi untuk meminimalisir pelanggaran tersebut Rabu 21 Juni 2023 Regu pencarian dan pertolongan dari kantor Basarnas Balikpapan Dipersiapkan untuk menggelar operasi pencarian dua nelayan di perairan Samboja, Kutai, Kartanegara Korban yang dilaporkan hilang adalah Sahibu, 63 tahun Dan Riovan Irwansyah, 17 tahun, warga Samboja Rabu 21 Juni 2023 Kerja tambang di Kutai, Kartanegara Rabu siang berdemonstrasi di pintu masuk gedung DPRD Kaltim di Samarinda Tujuan mereka yakni mengadukan nasibnya setelah tiga bulan dirumahkan Dan sebagian sudah diberhentikan Pekerja menyebut situasi di perusahaannya bermula dari dokumen administrasi yang dibekukan ESDM Pekerja tambang berharap DPRD bisa membantu agar perusahaannya kembali beroperasi Terima kasih telah menonton! Ekowisata Bambu Wonodeso Begitulah tulisan yang terpampang di pintu masuk objek wisata yang berlokasi di dekat Waduk Karangjoang Balikpapan Memasuki lokasi wisata ini, pengunjung akan langsung menikmati suasana nyaman dan tenang dengan udara yang sangat segar Perjalanan Anda akan semakin nyaman karena sekeliling wisata sudah disediakan jalan yang cukup lebar Jika masih kurang puas, pengunjung bisa berselancar di Waduk dengan perahu bermesir Jika ingin bersuah foto, di lokasi wisata ini ada banyak spot untuk membidikan fokus kamera Naik perahu di Waduk Manggar Pengelola wisata sengaja membuat lokasi wisatanya dengan cara berbeda agar pengunjung bisa menikmati suasana berbeda Salah satu keunikannya adalah tanaman bambu yang beragam jenis Bambu yang ditanam di tempat ini didatangkan dari berbagai daerah dengan maksud untuk memberi pengetahuan dan kenyamanan kepada pengunjung Kebanyakan pengunjungnya Kebanyakan pengunjung supaya senang juga Ada juga ayunan untuk anak-anak Pas disini ada bambu juga Bambu itu bermacam-macam Ada bambu Jakarta, ada bambu Apel, bambu Tali Bagi Anda yang ingin menikmati suasana tenang, udara segar, serta mengenal beragam jenis bambu Tidak ada salahnya singgah di lokasi wisata yang satu ini Jangan lupa saat akan masuk harus membayar tiket Tapi urah aja kok harga tiketnya hanya 10.000 rupiah per orang Apakah Anda penasaran? Amir Hamzah dan Tim Liputan Melaporkan dari Balikpapan